Demikianlah Matius dalam pandangan orang sejamannya adalah seorang penghianat bangsa Seorang kaki tangan penjajah Ia menarik paca untuk kepentingan Roma Yesus menyingkirkan prasangka-prasangka itu Ia memilih Matius sebagai salah seorang rasulnya Saudara-saudariku yang terkasih Hari ini Kamis 21 September 2023 Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Bunda gereja merayakan pesta Santo Matius seorang rasul dan pengarang Injil Kerap kali kita memandang dan mengadili orang seperti mendata atas hal-hal yang tampak saja Demikianlah Matius dalam pandangan orang sejamannya adalah seorang penghianat bangsa Seorang kaki tangan penjajah Ia menarik paca untuk kepentingan Roma Yesus menyingkirkan prasangka-prasangka itu Ia memilih Matius sebagai salah seorang rasulnya Panggilan itu ditanggapi Matius seketika Ia bangkit dan mengikuti Yesus serta menjadi seorang murid yang baik Kesan-kesannya mengenai pribadi dan ajaran gurunya dikumpulkan dalam Injil Ia memperlihatkan bahwa Nubuat-nubuat perjanjian lama telah terlaksana pada diri Yesus Kristus Berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus Mea culpa Mea culpa Mea maxima culpa Marilah kita berdoa Alah Bapak yang maha murah Kerahimanmu tiada taranya Santu Matius pegawai paca telah kau pilih menjadi rasul dan kuat pengarang Injilmu Semoga kami dikuatkan oleh teladan hidupnya dan dibantu oleh doa permohonannya Sekarang pun bangkit mengikuti engkau dan mengikat diri padamu dalam hati teguh Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus Allah sepanjang segala masa Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Matius bab 9 Ayat 9 sampai dengan ayat 13 Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai Lalu ia berkata kepadanya Ikutlah aku Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya Pada waktu itu orang parisi melihat akan hal itu Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa Yesus mendengarnya dan berkata Bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudariku yang terkasih Tuhan Yesus memanggil setiap orang terlebih orang yang berdosa Yesus memilih murid-muridnya bukan hanya dari kalangan kaum sederhana Ataupun para pemikir tetapi pula Dari kalangan orang-orang berdosa Bahkan atas permohonan Matius ia berkenan datang ke rumahnya dan bersantap bersama mereka Hal yang demikian itu merupakan tantangan bagi kaum parisi Barang siapa merasa dirinya sudah saleh dan tidak memerlukan pertobatan Tidak dipanggil masuk dalam kerajaan Allah Sudara-saudariku yang terkasih sebagai orang yang beriman kita menyadari Bahwa diri kita ini penuh dengan dosa Tidaklah kita senantiasa memperbaru diri dan melakukan pertobatan Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan Yesus mengikuti jejaknya Serta mau terbuka terhadap setiap sesama terlebih yang berdosa Kita ini satu keluarga Tidaklah kita Sebagai orang yang beriman dengan penuh sukacita Tidak mewartakan kabar baik seperti semangat Matius menjadi pengikut Kristus Dan menjadi rasulnya Mewartakannya di dalam tulisan-tulisannya Dan itu menjadi sabda yang hidup bagi kita semua Jika Matius menuliskannya Tidaklah kita mewartakannya di dalam sikap dan hidup Serta tindakan kita sehari-hari Marilah kita berdoa Allah Bapak sumber sukacita kami Santo Matius amat gembira menerima Yesus putramu sebagai tamu di rumahnya Kini kami kau jamu dan engkau berada di tengah kami Kami bersyukur kepadamu karena putramu datang bukan untuk memanggil orang saleh Melainkan orang berdosa supaya selamat Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup Kini dan sepanjang masa Amin Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu Semoga saudara-saudariku sekalian Allah yang mahu kuasa memberkati kita semua Bapak dan putra dan roh kudus Amin Saudara-saudariku yang terkasih Pergilah Ibadat sabda sudah selesai Syukur kepada Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!